Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel teksnoid dan pada video kali ini saya akan menyampaikan update terbaru ya dari progres proyek tol japek dua selatan di area simper susun sadang dan juga di area gerbang tol hutan negara Karawang jalan tol japek dua selatan adalah jalan tol yang sedang dibangun yang menghubungkan jalan tol lingkar luar Jakarta di Jatiasi Bekasi dengan jalan tol Cipulara Sadang Purwakarta jalan tol ini diwacarakan untuk mengurangi beban jalan tol Jakarta Cikampek 1 khususnya bagi pengendara jalan tol yang berasal atau dengan tujuan jalan tol Jagorawi dan mengurai kemacetan di kawasan mega perumahan Trans Yogi sampai Jonggol rancanannya jalan tol ini pun nanti akan terhubung dengan jalan tol Trans Jawa dan juga sudah terhubung harapannya dapat mengurangi beban lalu lintas Jakarta Cikampek yang masih terjadi saat ini sehingga bisa memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya jalan tol Cipulara Sadang ini lebih kurang panjangnya adalah 62 km dengan melewati beberapa kota besar diantaranya kota Bekasi kemudian Bekasi Karawang juga Purwakarta dan dalam pelaksanaan proyeknya terdapat atau dibagi menjadi tiga seksi ya pertama adalah seksi satu itu adalah dari Jati diantikasi sampai Setu kemudian seksi dua dari Setu sampai Sukabunga dan seksi tiga dari Sukabunga sampai Sadang informasinya proyek tol Jawa Selatan paket 3 per 8 Desember 2003 kemarin sudah mencapai 85,97 persen ya dan PT Jasa Marga menargetkan jalan tol Jawa Selatan ini untuk seksi tiga ruas Sukabunga sampai Sadang mulai beroperasi komersil atau komersial operasi dat pada semester 2 2024 nah dari info tadi kita bisa tahu ya bahwa Simpang Sukabunga Sadang ini masuk ke proyek Jawa Selatan seksi 3 ya dan ditargetkan akan beroperasi komersil pada semester 2022-2022 saat ini nah kita tanya saja apakah ini akan sesuai target atau tidak ya kita disini bisa melihat langsung di lapangan untuk visual terbarunya beberapa bagian jalan memang belum dibuat atau belum ada dan sebagian lagi belum tersambung ya dan bagian yang sedang yang saya tampilkan adalah salah satu bagian yang paling besar ya untuk di area Simpang Susun Sadang ini yang belum tersambung dimana ini adalah jalur masuk ke arah tol Jawa Selatan yang bersumber dari tol Cipularang nah selanjutnya disini pun ada bagian jalur Jawa Selatan yang belum terkoneksi ke Simpang Susun Sadang ini bisa dilihat pada area yang saya tandai kemungkinannya nanti jalan ini akan dihubungkan langsung ya ke jalan yang tepat ada di depannya yaitu jalur keluar keluar Jawa Selatan ke arah Gerbangtau Sadang nah selanjutnya adalah bagian ini juga ada area yang belum selesai ya dimana disini jalannya masih belum terhubung dengan jalur intersession atau Simpang Susun Sadang Oke seperti itu nah kita lanjutkan pemantauannya ke area Gerbangtau Putanegara kita ke awal Oke maka kita pantau dari salah satu GPO yang di lokasi ini ini adalah area campel ya sudah masuk ke area awal Selatan kalau tidak salah untuk di area ini yang saya lihat adalah masih ada dua bagian jalur yang belum dibuat di dalam proses itu kita akan menghasilkan visualnya ke sana tepat ada di depan kita ya kita akan untuk area belokan Simpang Susun sendiri sudah terselesaikan sampai ke area Gembanto Putanegaranya nah ini dia tepat di depan kita ini adalah area yang belum terselesaikan ataupun sedang proses ya dapat dua jantung utama ya jantung utama ya jantung utama atau jantung utama atau jantung utama juga satu jantung belok yang belum dibuat atau hanya untuk jalur masuk ke sebelah kiri dan jantung belok di sebelah kanan untuk keluar atau jantung belok kembang-jantung belok dikit info terhadap dengan lokasi ini yaitu di area campel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan kecamatan siampel ini merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Teluk Jandwe Raya dan untuknya kecamatan Kaluas di Kabupaten Karawang area simpang Susun kecamatan Kota Negara ini merupakan satu bagian dari area seksion tiga proyek tol Jawa Barat dan seharusnya dengan target semester 2 ya semester 2 tahun 2024 ini pera tahun ini seharusnya bisa selesai untuk area atau bagian-bagian dari simpang-bagian ini untuk dapat koperasi penuh yang ada semester 2 2024 ini yang bisa dilihat ada jalur tetap dua selatan yang berupa kecet dan pokok di bawah adalah jantung utama Karawang Purwakata Oke sementara dari sini kita bisa memasuki hasil pemantauan di area simpang susun sadang dan juga di area simpang susun kebantuk kota negara ya secara umum masih sama dengan hasil pemantauan sebelumnya kita akan lihat saja terkait dengan target ya target profesional dari susun tiga yaitu dari simpang susun kebantuan kebantuan kemudian sampai ke simpang susun sadang di semester 2 2024 ini kita doakan saja semoga tidak ada kendaraan dalam penyelesaian proyek tol Jawa Setatan ini akan dapat memberikan manfaatnya untuk masyarakat nah oke sobat youtube terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir ya jika ada komentar ataupun termasukkan dapat menuliskan di kolom komentar dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe tidak ketinggalan update terbaru lainnya sampai jumpa pada video terbaru juga dengan update-update yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati